Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Apa kabar semua Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat di hari ini Assalamualaikum Hari ini adalah long weekend ya Adalah libur panjang Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Akhad Nah hampir 5 hari ya Tapi Masya Allah Bapak Ibu semangat belajar Di akhir pekan seperti ini Meninggalkan istri, suami atau anak-anak Kemudian fokus belajar Tentu sebuah perjuangan yang Masya Allah yang luar biasa Dan mudah-mudahan Allah berkahi ya Dan begitu juga dengan Pak Hendra Masih tetap semangat bersama Bapak Ibu sekalian Di long weekend ini Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Tema kita di hari ini menarik ya Ada dua tema di mata kuliah kita di hari ini Tentang mata kuliah filantropi Islam Yang pertama kita akan bicara nanti tentang Praktik filantropi Islam di negara non-muslim Kalau kemarin kita bicara di negara muslim Nah hari ini kita bicara di negara non-muslim Minggu lalu Pak Hendra sudah jelaskan Negara Islam, negara muslim, dan negara non-muslim Nah yang kedua nanti kita akan berbicara tentang Praktik wakaf di Indonesia sebelum kemerdekaan Ini menjadi sangat menarik Karena di Indonesia itu sebelum kemerdekaan Setelah kemerdekaan dan pasir reformasi sekarang Nah saya pikir itu Mari khaya naptatih Mari kita buka mata kuliah kita di hari ini Dengan membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini Ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran Dari salah seorang di antara kita Silakan yang bertugas membacakan Al-Quran Hadir, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Surat Fatir ayat 29 A'udzubillahiminasaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innalazina yatluna kitab bawahi Wa akumussolata Wa anfakumim marazakmahum Sirawa alani yatayarjuna Tijarotel lantawur Artinya Sesungguhnya orang-orang yang selalu Membaca kitab Allah Dalam kurung Al-Quran Dan melaksanakan sholat Dan menimpakkan sebagian rezeki Yang kami anugerahkan kepadanya Dengan diam-diam Dan terang-terangan Mereka itu mengharapkan Perdagangan yang tidak akan rugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Doni Yang telah membacakan Al-Quran untuk kita Kalau boleh tahu Pak Doni Itu ayat surat apa? Ayat geberat? Surat Fatir ayat 29 Masya Allah luar biasa ya Di surat Fatir ayat 29 itu Ada satu garansi ya Ada satu garansi dari Allah Kalau dalam kehidupan sehari-hari Kita mau pertama adalah Lihat lunak kitab Allah Rajin baca Al-Quran Lalu kemudian Aqam sholat Rajin sholat Yang ketiga adalah Rajin sedekah Atau mempraktekkan filosofi Dalam kehidupan kita sehari-hari Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tijaratan lantabur Bisnismu pasti tidak akan pernah merugi Tahu-tahu lancar saja kira-kira Tahu-tahu sukses saja kira-kira Tapi ada juga kemudian Orang yang sudah pontang-panting Sampai tidak tidur Sampai kemudian tidak bisa ketemu anak Istri dan berbagai macamnya Tapi hidupnya biasa-biasa saja Bahkan hidupnya tambah sulit Ternyata memang keywordnya sederhana Semakin banyak kita memberi kepada Allah Maka Allah pun semakin banyak pula memberi untuk kita Oleh karena itu teorinya selalu filosofi air Jadi filosofi air mengalir-mengalir terus Dapat berikan sebagian Itu indahnya Islam Jadi tidak hanya kemudian intervener Tapi juga kemudian sociopreneur Sociopreneur itu apa? Dari hasil pendapatan kita itu Tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri Kalau dalam kapitalis kita diajarkan Apa yang kita peroleh Ya untuk kita sendiri Tidak berhak orang lain yang tidak bekerja Mendapatkan itu Tapi dalam Islam diajarkan Setiap sen Dan setiap hasil dari bisnismu itu Ada kemudian hak Ada kemudian sebagian Yang bisa dinikmati oleh tetanggamu Saudaramu, keluargamu, dan berbagai macamnya Inilah yang kita kenal dengan konsep filantropi dalam Islam itu Baik Bapak-Ibu sekalian Makalah kita di sesi pertama ini adalah Filantropi di negara muslim Kalau minggu lalu kita bicara negara non-muslim Di situ ada Indonesia Yang mayoritas muslim Lalu kemudian ada Malaysia Yang dikenal dengan konsep Zakat pengurang pajak yang sukses Lalu kemudian Ada kemudian kita kenal Saudi Arabia Yang dengan konsep yang minggu lalu kita bicara Dengan konsep Zakat sebagai pendapatan negaranya Lalu kemudian membayar pajak bagi non-muslim Lalu dibawa kementerian keuangan Dan kita kenal juga ada Mesir Yang juga Masya Allah luar biasa Yang punya badan wakab Hayatul Awqab Mesir Lalu kemudian zakatnya juga maju Lalu kemudian kita kenal juga Minggu lalu adalah Turki misalnya Turki yang Masya Allah yang dikenal dengan Fakib Imaret yang kemudian kita kenal banyak sekali Praktek-praktek wakab di Turki Yang Masya Allah luar biasa dasarnya Nah Sudan juga kita bicara juga Sudan Yang punya undang-undang zakat Yang bahkan di dunia Kalau nggak bisa pura-pura Nggak mau bayar zakat padahal mampu Maka bisa dipenjara Jadi Masya Allah luar biasa itu negara-negara Islam Nah pertanyaan yang berikutnya adalah Bagaimana negara-negara non-muslim Seperti Singapura Yang hanya sekitar 7% ya Sekitar berapa persen 7% atau berapa persen Penduduknya muslim Lalu kemudian kita kenal juga Ada kemudian Inggris Ada kemudian Amerika Dan termasuk yang dibahas oleh pemakalah hari ini adalah Thailand Baik silakan pemakalah mempresentasikan makalanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!